Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Mobil khusus guys 3 telegram apa kabar Haji Boim muncul lagi di channel kesayangan anda Dan sekarang saya bersama siapa? Haji Umar Haji Umar Comment guys Comment the best comedian in the world Comedian paling top Ini saat ini guys Dan sampai saat-saat akan datang Sekarang saya bisa ngobrol sama comment di sebuah kantin Iwan Fales Di kantin depan Di sana kenal dirimu Kandina Iwan Fales guys Ini kalau mau ngomong komen guys kita mesti siap-siap guys Minimal siap tisu buat keluar air mata guys Kebijakan ketawa nangis kita kan gitu Guys jadi komeng Tiap hari gue lucu Dia merasa Gue lucu itu Satu perbuatan yang kadang-kadang Bikin orang mungkin jadi Jadi lupa Jadi keasikan Sehingga dia merasa Aduh Gue ngebikin orang ini jadi lalai nih Sampai akhirnya komeng rela jadi volunteer di PMI PMI Palang Merah Indonesia Itu yang tadinya saya gak tau tuh Ucadinya? Saya pikir Pelawak mau insya Makanya saya captar Dan dia mau jadi volunteer Untuk kayak semacamnya ngebersihin Bukan ngebersihin Ngebalance Istilahnya ngebalance Menyeimbangkan Supaya komeng itu juga punya Aktivitas yang Yang seimbang Bener gak? Iya 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 Bener Makanya saya gak usah jawab lah Jadi jawab udah bener Malah itu banyak bohongnya Jadi saya merasa banyak berbohong Jadi saya merasa banyak berdosa Untuk menghapus dosa Saya gak mungkin dong Beli tipek atau hapusan karet Ya paling gak Bantuin orang lah Biar katanya dikit juga Ya ngebantu Waktu di PMI Komeng ngebantuin apa aja nih? Saya sebenarnya taruhnya di PSB Program sindrom Trauma healing Tapi saya memang yang banyak melakukan pelanggaran Kadang-kadang saya ikut ke WOS WOS itu bagian air Ada jurniin air dari kotor jadi bersih Nyalurin air Pakai pipa Tampung di Toren Kadang-kadang saya juga buang mobil tanki Apa aja Terus kadang-kadang Saya di Yang bagian bangunan Ya gitu aja Padahal pokoknya di Rumah healing tadi Ya sih kemana-mana Tapi paling banyak saya di dapur umum Bisa punya Makan Guys Jadi orang selucu Komeng Orang segokil Komeng Tiba-tiba mau jadi volunteer Dan terjun ke lokasi bencana Belum lama Komeng ini ke Lombok Ngapain bisa Komeng? Ya itu tadi Bantu-bantu itu tadi Kadang-kadang kan Apa ya Orang di depan rumahnya Kadang-kadang Habis kena gempa Nungan berantakan rumahnya Jadi duduk aja Dia udah lama kali Kumpulin segala sesuatunya Kok tiba-tiba Kayak Pertamina gitu Kita mulai dari nol ya Kan gitu tuh Jadi Ya tapi dia gak ngelakuin apa-apa Akhirnya kadang-kadang Saya datang bercanda Saya ngobong-ngobong Dia juga kaget Jadi kita ngajak bareng-bareng Pak kita bersihin rumahnya Kita angkat-ngobong Minta mau ya Mau semangat Ya paling gak ngasih semangat lah Saya mau ngasih apa-apa lagi Terus Kalau kuingnya udah diguang ya Kita bisa Bangun bareng-bareng tenda Terus tenda Biasi hunian sementara Terus kita kirimin juga ayam Ya gitu-gitu aja Kalau umpamanya masak Ya kadang-kadang kita masak Paling Sehari-dua hari Untuk selanjutnya Ibu-ibu dari Yang kena bencana itu Masak Karena kita gak tau lidahnya Orang di daerah tersebut Tapi perlengkapan masaknya Tetap ada Guys Komeng di Lombok guys Bayangin panas-panasan Tidur Mungkin tidur di tenda juga? Ya Tidur di tenda pengusinya? Ya enggak Tendak volunteer Ada lagi Pengusinya Kalau nyampur repot Nanti saya beranak Tidur di tenda volunteer Gak kebayang kan Orang kayak Komeng ini Mau bersusah-susah Bener loh Saya Kalau ngeliat di TV doang Saya ngeliat Komeng ini Orang happy terus Ternyata hatinya tuh Apa ya Hatinya tuh Mudah ternyuh ya Guys Jangan di mana-mana guys ya Like subscribe Channelnya Haji Bohim karena selalu ngobrol sama orang yang menginspirasi kita semua Bilai Taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita lihat seberang jalan ya gimana Masalahnya emang gelap ini